selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati posting tanggal kita bikin 28 kemudian kita posting tanggal 1 Maret tentang polling pembaca terkait calon gubernur calon gubernur kemudian polling calon bupati Natuna, kemudian polling calon wali kota Batam sementara di Kalimut kemarin kita minta redaksi kita untuk menentukan siapa saja namaannya 4 orang begitu juga di Tanjung Pinang tapi memang yang merespon cuma yang di Natuna informasi kita terakhir dapat yang polling di Natuna cukup tinggi hampir 4.000 yang polling dan nama yang tertinggi itu bisa anda lihat dan klik di website kita nah tapi terlalu pada itu kita menjadi redaksi yang tentu kita akan bahas tentang yang lebih tingginya provinsi gila ya calon gubernur kenapa kita bahas ini selain hasil polling yang telah ada kemudian polling ini berlaku dari 1 Maret sampai nanti 1 Mei jadi masih ada 1 bulan siapa yang tertinggi dan memang ada beberapa nama yang muncul baru di dalam polling kita sesuai dengan informasi yang minta WhatsApp nama ini dimasukin doang kita masukin yang terakhir masuk itu nama beberapa nama dan silahkan cek jadi kita tempelkan polling itu kita sematkan di tengah-tengah berita wartakep.id nah tentu sebelum kita sampai berlanjut apa saja hasil polling dan bang Dini telah mencatat beberapa hasil pollingnya bang gimana bang hasil polling kita hari ini bang kemudian apa perspektif dari hasil polling ini dan kesimpulannya seperti apa bagi kita tempel situ bang ya bang menarik bahwa hasil polling ini tapi menariknya munculnya 3 nama yang terbesar ya yang dari hasil polling ini dan 3 nama ini lah yang memang kita melihat yang bergerak bergerak, berkeinginan dan menyatakan yang jelas bergerak, berkeinginan dan menyatakan siapa itu bang? yang telah terangkan menyatakan berkeinginan maju jelas nih Pak Rudi berkeinginan dan dia sudah menyatakan kemudian Ansar berkeinginan lagi untuk Kedukali dan sudah menyatakan juga nah satu lagi ini dia Pak Kepolda Kepolda Kepri Pak Irjen Pak Irjen Pak Ian Fitri ini Panglima Melayu juga nih oh iya 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 tapi belum menyatakan tapi? belum menyatakan tapi Spanduk berkeinginanan iya iya Spanduk dimana-mana? iya Spanduk Bilbornya dimana-mana berkeinginan baru berkeinginan baru tapi belum menyatakan walaupun ada beberapa orang sumbernya sudah mengatakan Mbak Kita ya ya seperti ini lah jaman Orde baru buat Sabasi juga kalau rakyat meminta Pak Ian maju Pak Ian pasti maju padahal dari dari gerak-geriknya perkeinginan tadi kan sudah nampak kita Billboard kemudian Pak Ian itu juga membuat pasar murah dan itu kan enggak pernah itu paling panggil sembahku yang urut nah tapi belum menyatakan kenapa belum menyatakan karena ini juga terkaut menurut etika dia masih kepoda kan masih aktif ya masih aktif informasinya bulan depan tahun depan ya mungkin ketika masuk tahapan baru iya dan tidaknya tahapan dia menyatakan dia harus menyatakan pilihan sekarang kan ini baru barang kurangkul nih saling pasang-pasang pak saling oh iya tapi yang menarik juga dari hasil polling kita memang ternyata Pak Ian Fitri ini yang tertinggi berapa bang? nah sampai hari ini kan sudah berapa langsung 3 minggu ya persentasinya aja ya persentasinya jadi yang sudah dari 1400 lebih yang voter yang ini yang pemilih Pak Ian Herman itu 605 atau 41% wah jadi gitu ya kemudian di bawahnya separuh dapat nih Pak Ansar petahana sebagai petahana cuman yang vote dia cuma 359 atau 24% nah yang nomor 3 nya Pak Rudy 309 jadi bersaing nih Pak Rudy dan Pak Ansar ini bersaing berdua di dekat-dekatan 21% tapi di sini nampak kita ada keinginan masyarakat ya pembaca warta keberi dan masyarakat daripada umumnya ada sosok baru kayaknya disini sosok baru untuk pemimpin nih janganlah orang-orang birokrat ini mungkin orang udah jenduh juga dengan Pak Rudy di Batam ini zaman kemudian orang udah melihat juga sepat terjangnya udah jenduh juga dengan Pak Ansar di Bintang kemudian di Capri udahlah kita padamu Pak Yan Fitri makanya dia dieg di leading disini tapi akan yang namanya Pak Yan Fitri kan baru muncul ini satu tahun ini belah atau kebarannya akhir tahun kemarin dia baru jadi di Capoda ya tapi tiba-tiba intinya gini kita bikin polling tidak tahu karena sistem polling kita pakai strlpoling strlpol.com dan sistemnya satu email itu satu suara gak bisa berubah-ubah dan kita juga kalau bicara tidak penyebaran berita kita penyebaran semua kota kabupaten ada di setiap grupnya tidak mungkin tidak ada kenapa tiba-tiba karena memang sebelum ya Pak Yampitri ini pun cukup penamu-penamu juga awalnya kita redaksi masukin namanya sesuaikan urutan nama ada Hansar, ada Rudy kemudian ada Romo Suryo kemudian ada Jumaga Nadea kemudian ada 5 nama dulu satu lagi sampai kita cek nanti website nah nama Yampitri ini baru muncul setelah 5 hari polling tapi tiba-tiba di tanggal 22 Maret 2024 dia paling tinggi 40% apa yang bikin jendai itu Pak? atau memang mesin dia punya tim sukses kah? atau bagi tim yang lain ini? kalau kita lihat bukan tim sukses atau apa ya karena masing-masing kan sudah punya tim sukses juga masing-masing orang ini tapi seperti yang kita apakan kita punya pembatas ya satu IP untuk satu vote jadi tidak bisa menggerakkan pakai yang istilahnya bodong ya seperti tadi analisa saya itu bahwa ada kecenderungan masyarakat sudah lah jenuh nih sama orang ini jenuh ya kemudian bukan bahagia orang dengan sosok-sosok yang ada saat ini ya karena kita lihat kan Pak Rudy bagus dia di satu sisi tapi ada juga celahnya kemarin ketika kasus rempang yang membuat namanya juga Anjlo itu yang juga pemberontakan ya pada warga di Batam walaupun secara kesat mata kita melihat Batam ini dikoseli Rudy itu bisa kita kaji lagi di sisi berikutnya kemudian di pasar gitu juga orang juga melihat juga jenuh juga dengan di geberakan di Kepri tidak begitu banyak mereka melihat geberakan mungkin ya itu juga jembatan bintan yang mau mau dikampanjikan kemarin lebih banyak lipsticknya aja nah jadi itulah yang akhirnya muncul sosok Yan Fitri yang kita tahu Pak Yan Fitri ini kan orang baru dia kan abangnya Matan Walikata kemudian dia juga gua Perhudi pula jadi Wakapolda kan iya kemudian dia sempat juga jadi di nobatkan panglima melayu ya dan dia dekat dengan melayu raya dan dia dekat dengan masyarakat disini cara mengakulnya di dekat-dekat kemudian timnya juga bergeraknya senyap tapi saya menariknya ini yang saya melihat pertarungan besok ini di Pilgubri ini bulan November nanti itu adalah kalau memang mereka bertiga ini memang yang maju jadi cagupnya Bayan dapat kenteran satu kemudian Pak Ansar dapat kenteran juga sehingga maju ke tiga menariknya mereka ini adalah kalau saya istilahnya tiga orang ini adalah veteran veteran perangnya Pilpres ini kenapa veteran veteran perang dalam satu satu komando dalam satu kalau kita sebut dalam satu tank ya mereka berada dalam satu satu mobil ini untuk memerangi memerangi lawan musuh jadi mereka paham betul ini karena veteran perang mereka paham betul ini dimana ada arah rawan ini tiga-tiganya sama-sama jenderal ya sama jenderal misalnya Pak Yan Fitri dengan Kapolda nya dia bisa mengamankan mengamankan dan memenangkan satu dengan ada tanda putaran kemudian Gubernur gitu juga makanya saya melihat karena mereka sudah tahu celah-celah masing-masing dimana bermain kenapa? KPU nya masih orang yang sama KPPS nya masih orang yang sama PANWAS nya masih orang yang sama jadi kita sudah tahu lah dimana kita bisa bermain siapa pemainnya dan kalau misalnya ada KPPS yang mau curang kalau gak bisa bantu aku kalau gak apa, bisa pindah nih ini permainan perang ini memang sebut veteran perang siat depannya lawan itu yang veteran perang dan kita melihat juga dari fenomena pemilu kemarin pilguk, pilkada besok ini tidak sama dengan pilkada sebelumnya ah kenapa? ini juga menarik nih karena dengan kecurangan yang masif kemarin kebrutalan di pemilu kemarin ini saya melihat juga akan terjadi yang sama kenapa? seperti tadi KPU nya masih orang yang sama PANWASLU nya masih orang yang sama tapi PPS nya masih orang yang sama oh pelakunya ya orang yang sama dan yang kan bertarung orang yang sama yang kita cerita tadi sutradaranya masih dia masih dia sutradaranya tapi dalam judul skenario yang berbeda tapi sutradaranya dia juga kalau pake Peter kalau saya sutradara lah ya makanya itu deh saya lihat pemain Peteran yang terjun lagi ke medan perang baru tapi dalam tingkat persaingan mereka saling bersaring padahal mereka satu tank dalam satu tank tiba-tiba sekarang mereka maju di dalam perang di tempat lain tapi saling bermusuhan ini tapi saya pernah baca berita yang dibikin oleh media online di Batam ketika ditanya ke Mr. Ansar Bapak Ansar bagaimana dengan Tosok Yang Fitri katanya doain saja kira-kira doain maksudnya gimana nih? doain Pak Yang Fitri sehat? atau doain yang Fitri mau dibawa Pak Ansar? atau bagaimana? kira-kira benar bang yang Fitri mau gak dibawa Pak Ansar? kalau saya melihat tidak karena Pak Yang sendiri sudah tahu medan perang sudah tahu dia kekuatan kekuatan angka-angka pasti sudah tahu juga dengan pengalaman perang di Pilpres tadi sudah tahu dia ini berapa TPS nya berapa uang yang keluar kemudian apalagi kita lihat di pooling di beberapa media media kita dan beberapa media lain nama Pak Yang tetap tinggi tetap tinggi tentu gak mau dia jadi orang luar 2 sia-sia dia sudah sudah leading pakai partai apa? nah ini lah dia peluangnya apa? gerinaka atau apa? kita melihat di sini dimanapun namanya pilkada pilgup atau pilek adalah uang bermain ya pasti semua kalau pemilihan langsung uang bermain kita tahu Pak Ian Fitri Hirjen Kapolda bukan orang siapa-siapa soal uang cincai lah cuma Pak Ian Fitri ya mungkin dengan dengan beberapa popular media ini mungkin ada investor kan investor kemudian bagi apa ini kan juga istilahnya nona manis juga ini sayang juga kalau tidak dipinang kan bisa ikut kapal yang menang ini tidak akan tidak akan malah kalau malah dengan polling sekarang dengan namanya yang leading sekarang bisa jadi dia yang yang nawar misalnya menawar Pak Rudi Pak kita gendeng Bapak nomor 2 kenapa? nah disini lagi yang beta tadi kita bicara wagup juga sangat bukan menentukan ya mendukung kenapa? Pak Ian Fitri itu boleh disebutkan mau pilih pukul lawan ya Tanyu Binang Pak Ansar juga kepulauan penguasa Batam adalah Perudi sendiri nah disinilah kenjelian Pak Ansar sama Pak Ian ini harus mengandeng mengandeng orang di Batam penguasa Batam berarti kesimpulan abang tidak mungkin Ansar dengan yang Fitri satu hidup tidak tidak mungkin satu pasangan tidak mungkin karena dia sama orang Tanyu Binang Tanyu Binang kemudian ya sama Tanyu Binang kemudian Pak Ian sudah melihat namanya Dalil Bebu tapi Rudi juga mengandeng Tanyu Binang juga tiga-tiga kan Tanyu Binang tapi dia mau usahin ke Batam ya Pak Rudi itu mau usahin Batam Pak Rudi itu mau usahin Batam nah saya melihat ada pasangan mungkin kalau Pak Ian Fitri atau Pak Ansar mau maju mengandeng suara di Batam ya mungkin dia bisa mengandeng Ibu Suryani orang KS siapa? Pak Ian Fitri? enggak misalnya untuk mengandeng orang Batam jadi dia jangan lagi mengandeng orang Kepulauan hmm sama apa kan kalau sosok perempuan ya sosok perempuan Pak Ian dengan Pak Suryani suara tinggi kemarin dipilih kemarin iya sih cuma dia tidak lolos karena nomor 5 ya nomor 6 PKS ya tinggi juga itu bang tinggi daripada Pak Dharma Pak Dharma kan di Gadang-gadangan juga mau maju di Pilgrup ini sebagai orang kedua tapi oh sebagai orang kedua dia di Gadang-gadangan untuk seorang kedua nah nama setiawan ya ya DPD oh iya lupa kita enggak pernah kita tapi untuk maju yang kedua dia dia seorang tertinggi sekarang ya untuk DPD dia yang tertinggi oh iya 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 ya mungkin cocok itu kalau Pak Pak Rudy Maju mengandeng Pak Dharma itu karena Pak Dharma kuat di Kepulauan cuma kan dia kan orang Pak Rudy enggak enggak iya Pak Rudy dia mengemasi Batam oh kenapa enggak dilirik kalau menurut saya ya bang memang kalau aliasi kita sama Pak yang getri tidak mungkin hidup iya karena mereka sesama tinggi iya level begininya kemudian sesama rentan di Minang nah kalau Pak Yen Fitri kan ibaratnya kalau kita lihat kekuatannya baru di tingkat level menengah atas menengah maaf belum makanya beberapa hari terakhir hari dari seminggu terakhirlah rilis berita-rilis berita tentang Pak Yen Fitri sampai hari Ramadan juga rame juga dipublikasi jadi dipublikasi jadi diproduksi oleh Mas Budakepri dan beberapa kita naikkan lepas dari itu kalau saya melihat sosok penentu dari tiga orang ini kalau mereka berpacu nanti di bulan November nanti itu adalah Bupati Karimun dengan salah Karimun itu jumlah pemilihnya ya hampir 100 ribu lebih 200 ribuan apa 100 ribu rupiah tapi kan memang Bupati Karimun terbesar ya terbanyak tapi nomor 2 nomor 3 tapi ibaratnya kemarin batu pil kemarin anorafik Bupati Karimun yang saat ini suaranya menang tipis melalui Iskandar informasi kita tahu Pak Iskandar dari PKS akan maju lagi untuk Bupati Karimun Prode 2020 2019 karena memang Bupati Aunurafik udah habis lawannya mungkin gak tau siapa mungkin kawan-kawan Aziz Biro Karimun Warta Kepi tolong dipantau bagaimana pergerakan politik di sana tapi yang kedua apakah kalau sandenya sosok Bupati Karimun ini kuat dan Pak Yampitri mengandeng dia atau Rudy mengandeng dia atau Hansel mengandeng Bupati Karimun artinya sosok ini adalah calon wakil yang potensial diluar calon wakil potensial itu adalah Bupati Anambas tapi Bupati Anambas kan dari P3 ini P3 kalah ya mudah-mudahan di MK nanti ada perubahan suara ya tapi intinya Haris Abdul Haris dengan penduduk hampir DPT hanya kurang dari Rp100 Rp60.000 kurang potensial untuk jadi wakil menurut Abang selain nama-nama yang kita dipoling itu ada nama Jumbangan ada ada Romo Suryo ada Tiga namanya mungkin menurut apa masih rendah tapi ada potensi tidak kira-kiranya mereka jadi wakil dari orang ini ya nggak tahu karena Romo sendiri sudah pernah jadi wakil oh nggak mau lagi ya ya dia mau jadi gubernur juga mungkin kemudian ya Ketopartai 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 dia kan mungkin lebih bagus ya kita tahu lah apa politik pilih kemarin itu kan membuat semua amunisi orang kan pada habis semuanya nah biarpun dia sebagai nomor orang nomor 2 kan butuh butuh juga subsidi untuk yang nomor 1 nah bedanya mungkin kalau Romo Suryo juga kota partai mungkin dia bisa memberikan suara partainya untuk jadi perahu Pak Yan di gandeng nah bagi saya kalau memang kenapa Romo Suryo sendiri eh Romo Suryo sendiri tinggi suara hanya kalau tipis dengan setur mana kan iya karena berapa seribu ya gak sampai iya gak sampai artinya komunitas Jawa juga mendukung dia disini dan suara Batam juga banyak disini ini yang perlu ini yang dicari kalau bagi Pak Yan dia harus mencari ini wakil itu orang tokoh yang di Batam tokoh yang usai Batam tapi kalau bicara Pak Asman jelas gak bukan bukan kita melihat dalam pilih kemarin itu dia sudah ditinggalkan oleh komunitas Minang enggak hanya berapa ribu dan sebagai mantan menteri kemudian sebagai petahana sebagai orang yang apa dia ditinggalkan ini nah itu jadi artinya tapi kira-kira kenapa jabat menteri kalau itu bicara lain kalau kita bicara Pilgub tipis lah walaupun sebenarnya kalau ingin menggait komunitas Suara Minang sosok Minang yang muncul di Batam ini cuma Pak Asman apa Nur lah tapi menurut abang dia jadi menteri pendapat bagaimana Pak Asman posisinya jadi apa dia dia sering ngajak mengalah di Pilg ini atau bagaimana kan informasi terakhir dia harus ngajak mengalah tapi gak mungkin lah dalam politik yang memilih orang iya juga oke ada sosok Jumak Kanede menurut abang gimana ini potensi juga gak karena suara iya potensi juga potensi untuk wakil ya untuk wakil potensi lah dia paling tidak mengait suara komunitas Batak komunitas Batak cuma persoalannya di belakang dia seberapa banyak dia punya dana iya juga sih kalau memang dana gak perlu tapi komunitas Batak misalnya di si Capri ini hampir 25% dari tetap unduk 1.600.000 lumayan bang karena syarat tampalda dana juga itu karena syarat terjadi wakil itu kan pertama dia bisa menggandeng partai kursi tambahan kursi jagupnya kemudian dia memang sosok yang dikenal tapi diantara yang kedua ini yang paling utama itu seberapa banyak kamu punya dana oke bicara dana berarti kita melihat 2024 kemarin pemilihan Pilek Nasdem bisa maju sendiri ya? Gerindra bisa maju sendiri? di Pilek ini Gerindra kayaknya Gerindra bisa maju sendiri? eh Pilkada ya Pilkada Provinsi dia 11 ya bisa kali ya dia butuh berapa? 14 14 14 ya? oh berarti memang koalisi gak bisa mengundi sendiri ya oke oke bisa jadi pasangan kalau di di kota bisa lah kan bisa kan suara banyak ya oke analisa abang pernah kita bicara terakhir nih terkait persosok mungkin ya Pak Yovitri ya kita undang lah kalau mau ngobrol-ngobrol itu undang kami ngobrol-ngobrol di suatu tempat bicara ini bagaimana sih apakah benar-benar ada niat ini polling tinggi Pak Pak General pollingnya tinggi apakah memang ini tidak di respon tidak ada respon kah dari polling yang tinggi ini kita akan tunggu undangnya atau memang perredaksi kami yang sederhana ini salahnya tapi kalau saya melihat jenderal kita ini sudah sangat berniat sekali berniat sekali karena kita melihat dari pergerakan pemasangan apa bukan lagi memantau aja cuma karena dia masih jenderal aktif gak mungkin lah dia terlalu apa dia kebersiapan dia ya kenapa tahapan belum masuk tahapan nanti bulan Mei ya iya kalau tahapan itu sudah masuk ya baru nampak tempat seperti ini kalau sekarang dia sudah ditungkai lebih dulu ya sementara belum siap kan untuk komunikasi dengan perkol belum siap makanya kami warta KP cuma membatas sampai 1 Mei nanti 1 Mei kita akan polling lagi untuk nama-nama yang mungkin yang yang menyatakan siap kami misalnya memaju kita akan polling lagi nama itu untuk sampai November nanti tapi intinya pernah kita cerita ini positif kita dukung aja semangat Pak YAMPT tapi Pak YAMPT Bapak tau gak di Indonesia ini belum ada jenderal polisi jadi gubernur loh iya tantangan berat loh Pak itu Nur Bang Dini kan gimana itu betul gak itu betul nah ada bukti ya beliau ini dari Sumatera Barang iya memang banyak selama ini yang kita lihat pilkada kepupaten kota pilkup sendiri polisi-polisi yang maju jarang yang yang bisa menang contohnya Pak Adang Dorojatun Wakapuri di Jakarta didukung oleh PKS WC DKI juga ketumbang kan itu contoh salah satu contoh yang nampak kasat mata aja Sumber juga ya Sumber itu juga nah Kenapa ininya bisa kalah waktu itu oh karena waktu itu polisi ini ya pengawas nah jadi saya masih ingat oh iya 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 karena dia pengawas jadi saya masih ingat kalau kita liputan di lapangan itu hasil-hasil pemilu itu ada tiga tiga narasumber kita data ya KPU Polisi Intel Polda dan Intel Corem ada tiga data ini sekarang dua Corem sama Polda ini gak ada lagi data sudah bersatu yang ada data ini karena sudah diserahkan semuanya jadi mereka sudah jadi pemain sekarang nah sudah sebut beda lagi kalau kemarin mereka pengawas nah cerita tadi di awal mereka veteran mereka sudah tahu nih seluruh beluknya siapa yang bermain nih siapa yang yang menghabiskan cisa suara yang tak terpakai ini siapa yang bisa menaikkan mengasih suara 100 per TPS mereka sudah paham memang triknya sudah tahu jadi ya makanya nampak sini peluang peluang yang itu memaju itu lebih tinggi kita bicara Pak Yabitri ya apakah kita gak pernah lihat dari tiga huruf lainnya TNI yang memaju di Kepri nya gak ada yang lain gak ada dari TNI tidak ada sosoknya Pak Turman gak mungkin lah ya nah Cuman walaupun dia mewakili di kalau seandainya Pak Turman karena dia habis-habisan kemarin tuh main depak kayaknya ada telan terkutik sama Pak Suryo kemarin habis-habisan juga tapi kalau dia jadi kan calon wakil gubernur pasangan dengan dengan Anzar atau dengan Rudy gak mungkin lah kalau dia kalau dia mau apa kenapa dia habis-habisan udah lah cikul nomor dua dia karena kalau dia mau maju di Wagu jadi dia kalau Pak Turman dia nyaman ya iya nyaman DPRD eh DPRD walaupun aksinya tidak apa yang kita iya tapi nyaman dana pokir dana reses segala macam yang 3 miliar per tahun waduh bagi dong Pak ke media kita supaya sesuai promosi lah dan aspirasinya oke lepas dari itu kalau menurut abang potensi pasangan lainnya eh Pak Yagfitri ini walaupun emang sejarah menyatakan di Pilkada Jawa Barat Uang Bule kalah kemudian Pilkada Sumatera Barat Jirjan Fazul iya kalah juga kemudian beberapa daerah lagi yang dimana yang bantan-bantan Jendal di polisi maju mungkin kuncinya makanya harus solid dengan TID juga kayak Kepada Kapoldan kali ya iya karena bukan itu bukan solid itu pada sebelum itu polisi itu baru pengawas mereka tidak berani main mereka itu mereka hanya melihat istilahnya melihat jauh nih iya 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 melihat jauh karena kalau dia main dulu kan ada nama unfrail ada pengamar pemilu dari negeri kan sekarang pengamar-pengamar itu sudah bersatu badu dengan mereka jadi mereka sudah paham lah jadi untuk menang peluang menang bagi polisi pun kalau dia main karena dia tahu tidak apa masa tahu memang belum lagi hasil pemilihan pilkada atau pil black itu ada orang ke polisi dia tahu semua dia ada di semua TPS jadi kalau lebih menarik juga nanti kalau Pak Jan Fitri maju di pilkada KPD mungkin semua TPS ada yang lebih lebih kuat lagi akan susah nanti masing-masing antara akan sering mengintip nih kesalah masing-masing oh iya terbalik lagi ke belakang apakah memang kalau Pak Jan Fitri sama Pak Rudy bisa pasangan lah ya terkantung Pak Rudy mau gak ya dia tinggi juga ya ya persoalannya Pak Rudy dari awal sudah bilang bahwa dia itu jadi gubernur pasangan Pak Rudy sepertinya gak tahu juga ya dia ingin maju jadi gubernur karena dia yakin dia menguasai 60% Batam katanya katanya ya gak mungkin kecuali kecuali dalam hal apa ya negosiasi ya apalah kan soal pembagian kekuasaan kan duduk soal pembagian ini mungkin saja saya melihat nantinya gini skenario akhirnya itu nanti jika terjadi saling tekan menekan dalam satu biduk ini kan satu tank satu kapal ini kan dulu satu kapal jika selama ini opini antara Pak Rudy Rudy dengan Pak Hansar saling dilirikan jarak jauh sudah saling tidak berkompromi bukan tidak kompromi saling beropini tidak begitu dekat tidak harmonis ya Rudy dengan Pak Hansar atau dia pasangan pasangan ya bisa jadi bisa jadi kemungkinan kenapa mudah lah kasih lah saya kan satu prodi lagi 5 tahun aja setelah itu babak lah sama Pak Rudy itu kan Pak Hansar ya iya bisa jadi karena kan walaupun di 3 tahun ini kan masuk aset priodi besok ini priodi kedua bisa jadi seperti itu kalau seandainya Pak Yan Fitri dilihat kuat ya kuat juga ya daripada dia tumbang di duanya bagus kita berkolaborasi saya masih wilayah kepulauan Pak Rudy membackup Batam kalau dia bermain curang itu challenge yang cukup kuat sama Pak Yan Fitri kalau dia bermain curang udah lah kita kan hajar nih kita menguasai nih daerah wilayah masing-masing kan gitu jangan-jangan nanti Pak Yan Fitri jadi boneka pula kan hahaha enggak lah Pak Yan Fitri kan kita lihat dia bukan orang kaleng-kaleng juga kan iya ibaratnya kalau kita lihat seandainya antara iya benar sosok ini ya tapi kan kalau 3 pasangan wakil calon wakilnya yang menentukan iya calon wakil yang menentukan apakah orang dari Karimun yang masuk iya atau yang kalau misalnya eh tokoh nasional lagi kan turun gak tau juga kita iya saya kalau saya pikir kalau Pak Yan Fitri ini misalnya dikait oleh PDIP yaitu Gerindra kemudian dia berpasangan dengan PKS ibu Suryani saya lihat peluang besarnya jadi tinggi daripada terlalu lah Pak Hansar berpasangan dengan Pak Ainur Rafiq yang Bupati Karimun lebih tinggi suara masanya kenapa? masa PKS ini solid masa PKS ini solid ketika ada kadernya maju jadi Caguk Cawaguk Cawako atau Cawawako wakil pun kalau ada kadernya mereka kompak mendukung itu habis-habisan PKS emang apa ngeliatin? wapap PKS ini kita melihat suara Pilek kita bukan melihat PKB sama PKS sama lho suara kemarin di Pilek kemarin PKS ini ini kita melihat dia sebagai ruang kedua pembackup pembackup suara ruang nomor satu iya iya gitu dia bisa sih mungkin mungkin kalau kemarin PKB berapa suaranya? bersaing sikit ya ini dengan Pak Isdianto pecah ya pecah suaranya beda dengan PKS bulat pada Bu Suryani ini tinggi suara PKS tapi bulat pada satu orang oh iya 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 PKB pecah pada tiga orang iya tapi kan suaranya itu tetap banyak bang iya ini pilkada ini beda dengan Pilek dengan Pilek Pilek misalnya orang memilih partai misalnya ini Soso oh iya Soso ya nah itu beda kalau di PKS tidak ada ketika partai sudah mengatakan pilih orang ini mereka akan pilih oke ada lagi bang tambahan sebelum kita tutup PKS ini mungkin melihat situasi politik mungkin mungkin saja kami bisa lah mengundang calon-calon ini baik Pak Yang Fitri atau Pak Ansar atau Pak Rudy atau nama-nama yang dipilih mau datang ke redaksi kami kita tunggu dengan ala kadarnya tempat represenya atau memang kami diundang ke tempat bapak-bapak ya ibaratnya ngomong meja redakersi apakah analisa percatatan opini bang Deng opini saya akan terjadi akan benar benar terjadi nanti terwujud di di shedual kita hanya waktu yang menentukan Waktu juga membuat kita menyelesaikan podcast ini Kita ibaratnya menjanjikan setiap Jumat kita podcast Selagi Bang Dini siap punya data-datanya Kita akan podcast Tapi kita juga akan undang tokoh-tokoh lain Yang pengen misalnya tidak hanya di bidang politik Bidang ekonomi juga mau datang Atau bidang apa Hukum curhat Menyampaikan keluh kesahnya Berkaitan dengan seputar informasi pemberitahannya ada di Kepri Atau kejadian di Kepri Kita akan silahkan datang dengar hubungan kami Di tulis kolom komentar Kami ingin datang mau bahas ini Kita jika jadwal lepas Jumat di depan kita akan cari Ada teman Bang? Cukup ya? Kita tunggu pergerakan seminggu nya Semoga aja Pak Yang Fitri Mendengar ini Plus minusnya Kita akan Hembuskan Seberapa kuat lawan-lawanan ada Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih bisa disini Terima kasih